Naga dan Phoenix Membawa Kemakmuran Pada saat ini, kekuatan Naga dan Phoenix membawa kemakmuran ditampilkan, memungkinkan kincuan untuk tetap tidak terluka. Dia juga menyadari betapa bergunanya Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Yang terpenting, semua ini didasarkan pada kekuatan kincuan sendiri. Ada juga segel Fajra, kemampuan ini tidak bisa diabaikan. Dan, Fajra Dao adalah yang ekstrim, memungkinkan serangan menjadi sangat tajam. Ekstrim yang juga bisa sangat meningkatkan pertahanan seseorang, dan bahkan bisa langsung mengimbangi sebagian dari kerusakan. Segel Fajra ini, selain formasi, serta Naga dan Phoenix membawa kemakmuran, membuatnya sehingga ketika mencapai tubuh kincuan, ia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Selain itu, pertahanan kincuan juga sangat kuat, jadi wajar saja, dia dengan mudah menahannya. Kincuan bertahan dan tidak terluka sama sekali. Ini membuat Jun Wu ya panik. Orang harus tahu bahwa serangan sebelumnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahkan jika serangan ini tidak bisa melukai lawannya, maka pertarungan ini akan sangat sulit. Jun Wu ya mengerutkan kening. Dia tidak pernah menempatkan Jun Wu Shuang di matanya, dan untuk orang-orang yang dibawa Jun Wu Shuang bersamanya, dia bahkan tidak menaruhnya di matanya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia mungkin salah, dan kesalahan ini membuatnya panik secara naluriah. Mereka yang memiliki niat baik tidak datang, dan mereka yang datang tidak memiliki niat baik. Jika pihak lain datang, maka kali ini pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi dingin. Sejak dia melakukan ini, dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan kesalahan, seseorang tidak akan takut hantu mengetuk pintu. Hal ini telah memberinya banyak mimpi buruk. Manusia dilahirkan dengan kebiasaan buruk, tetapi mereka juga dilahirkan dengan hati nurani. Ini semua naluriah, semuanya dan semuanya berlawanan, jadi Jun Wu Shuang tidak sesantai yang dia lihat di permukaan. Dia bahkan ingin Jun Wu Shuang menikamnya dengan pedangnya, atau bahkan melukainya dengan parah. Ini akan membuat hatinya merasa lebih baik, dan pikirannya akan lebih rileks. Rasanya seperti melunasi hutang, tapi dia juga takut Jun Wu Shuang akan langsung membunuhnya. Dia tidak punya nyali. Hati seorang penjahat tidak akan berani murah hati, dan dia akan selalu khawatir orang lain akan menyakitinya. Di belakang punggungnya. Formasi lawan sangat kuat. Jika seseorang tidak merusak formasi, akan sangat sulit untuk menyerang secara paksa. Formasi Kiong Ki juga merupakan formasi yang terkenal dan ganas. Tampaknya Jun Wu Ya ini juga memiliki pertemuan kebetulan sendiri, atau dia tidak akan begitu kuat, dan tidak berani menyerang Jun Wu Shuang. Hancurkan Formasi Pada akhirnya, Kinchuan tetap memutuskan untuk mematahkan formasi tersebut. Dengan pikiran, Array Deforing Bis langsung memasuki formasi lawan. Array Deforing Bis saat ini bahkan lebih penting bagi Kinchuan. Lagi pula, dalam pertempuran di masa depan, itu bisa dikatakan disertai dengan formasi. Meskipun efek dari formasi susunan tidak mutlak, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang dalam banyak kasus. Bahkan bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Kali ini, Kinchuan tidak merasakan tekanan apapun. Dia percaya diri. Tujuan utama formasi besar Kiong Ki adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan dan keganasan seseorang. Itu seperti harimau. Bahkan jika itu hanya ilusi, itu sudah cukup untuk menakuti orang biasa sampai duduk di tanah dan tidak bisa bangun. Bahkan bisa menakuti mereka sampai mati. Ini adalah keganasan formasi besar Kiong Ki. Meski tidak bisa langsung membunuh musuh, namun secara tidak langsung bisa mengurangi daya tempur musuh. Tentu saja, ini tidak diputuskan. Itu juga tergantung pada kekuatan lawan. Orang biasa bisa ditakuti setengah mati oleh harimau. Bagaimana dengan seorang kultifator? Namun, jika seorang kultifator bertemu dengan binatang buas, atau binatang buas yang sangat ganas, itu akan seperti orang biasa yang bertemu dengan harimau. Karena itu, masih bergantung pada kekuatan kedua belah pihak. Formasi besar Kiong Ki ini sangat menakutkan. Namun, pihak Kincuan bukanlah orang biasa. Selain itu, dengan formasi lima elemen Buddha suci dan perlindungan posisi dewa formasi, mereka penuh semangat juang dan tidak sabar untuk membunuh sesuka hati mereka. Mengaum. Mengaum. Formasi besar Kiong Ki terus-menerus mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit. Suara guntur bergulir. Seekor binatang iblis besar dengan keras menutupi langit dan matahari. Itu melonjak ke langit, menyelimuti seluruh dunia. Aura ganas yang padat menyebar. Bahkan Kincuan harus menganggapnya serius. Formasi ominous kuno seperti itu memiliki kemampuan unik dan menakutkannya sendiri. Kincuan memahami kedalaman formasi yang terbaik. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. Raungan keras binatang buas dan aura ganas itu seperti awan gelap yang menutupi langit. Itu membuat Kincuan dan yang lainnya merasa tertekan. Pada saat ini, formasi lima elemen Buddha suci mengeluarkan suara mendengung dan lingkaran cahaya kemasan menyala. Mata Kincuan berbinar. Formasinya sebenarnya dirangsang oleh formasi lawan dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ini adalah roh formasi. Ini bukan formation spirit tradisional, juga bukan formation soul. Ini adalah semacam kebangkitan diri secara spontan. Hanya beberapa formasi susunan yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Semua makhluk hidup memiliki roh, apalagi formasi susunan. Ini menyebabkan ekspresi kegembiraan muncul di wajah Kincuan. Meskipun susunan lima unsur Buddha suci sangat kuat, dia tidak memiliki keyakinan bahwa itu dapat membangkitkan roh dewa seperti ini. Ya, itu adalah roh dewa. Itu milik roh dewa formasi. Memang, peluang disertai dengan bahaya. Masih ada ketegangan dalam konfrontasi ini. Bagaimanapun, dalam pertempuran antara para pembudidaya, hidup dan mati terkadang merupakan garis tipis. Itu tidak berarti bahwa kekuatan seseorang pasti akan menang. Ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang bertahan pada akhirnya, bahkan keberuntungan. Dikatakan bahwa keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Ini memang masalahnya. Selama seseorang tertawa terakhir, tidak peduli bagaimana dia tertawa, semua orang akan melihat hasilnya pada akhirnya. Membunuh. Melenguh. Nyanyian buddhist yang dalam dan husyuk terdengar. Itu tidak keras atau mengejutkan, tapi sepertinya terngiang di hati setiap orang. Kedengarannya seperti lonceng atau genderang, tapi tidak membuat orang tidak nyaman. Sebaliknya, itu merangsang semangat juang orang yang tak terbatas. Saat nyanyian buddha dikumandangkan, pedang besar di tangan buddha emas besar itu tiba-tiba miring. Bayangan buddha besar itu tidak lebih kecil dari binatang besar itu. Pedang besar itu seperti gunung, langsung menabrak binatang besar itu. Kekuatan Tuhan dan Buddha. Pada saat ini, tubuh buddha emas yang besar bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah hidup kembali. Kekuatan buddha yang dipancarkannya membuat orang ingin berlutut di tanah. Ledakan. Gelombang kejut yang besar sepertinya merobek langit dan bumi. Segala sesuatu di sekitarnya terbalik. Seluruh city lord residence hampir rata dengan tanah. Asap memenuhi udara. Banyak orang terluka dan diterbangkan. Ada juga banyak orang yang dengan cepat mundur dan menonton dari jauh. Ini adalah aura tabrakan antara formasi. Sampai batas tertentu, itu jauh lebih kuat daripada tabrakan antara dua orang. Saat asap menghilang, Kincuan melihat ke pihak lain dan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang bisa setara dengan formasi lima elemen Buddha suci miliknya. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam formasinya. Ketika jimatnya membuat terobosan, formasi dan peringkat dewa formasinya juga akan membuat terobosan. Pada level ini, seseorang tidak boleh meremehkan alam ini. Itu adalah jurang yang sangat besar. Setiap langkah adalah jurang. Namun, Kincuan tidak khawatir. Dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan formasi pihak lain dengan paksa. Itu tidak realistis. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Oleh karena itu, dia melepaskan Array Deforing Beast dan membiarkannya perlahan-lahan menggerogoti formasi pihak lain. Kincuan dan Array Deforing Beast bisa melihat kelemahan formasi. Kemudian, mereka akan menggerogoti kekurangan dan membuka celah. Itu seperti bendungan seribu mil yang dihancurkan oleh sarang semut. Bayi naga juga ikut bersenang-senang. Kincuan menggunakan kesadarannya untuk memerintahkan bayi naga untuk memasuki formasi juga. Ada pepatah yang sangat vulgar, tidak sulit mengetahui bagaimana melakukannya, tetapi sulit untuk tidak mengetahui bagaimana melakukannya. 1992 Bagi Kincuan, ini adalah jalan-jalan di taman. Itu bukan apa-apa. Apalagi dia sudah punya rencananya sendiri, jadi dia tidak terlalu cemas. Pertempuran sebelumnya telah memberinya kepercayaan diri. Awalnya, dia merasa bahwa dia mungkin harus mengambil risiko. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa itu tidak perlu. Setidaknya, itu tidak berisiko seperti yang dia bayangkan. Penghancuran formasi dimulai, tapi lawannya sepertinya tidak merasakannya. Namun, Kincuan tahu bahwa ini hanya sementara. Segera, lawannya akan merasakan perubahan formasi. Lagipula, itu adalah formasinya, jadi dia bisa melihat situasi di dalamnya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, ekspresi Junwuya berubah drastis karena dia melihat Formation Deforer Beast. Sebagai seseorang yang mahir dalam formasi, dia secara alami tahu bahwa Formation Deforer Beast dikenal sebagai Divine Beast of Formation. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh para master formasi. Orang harus tahu bahwa dengan keberadaan Formation Deforer Beast, terlepas dari menghancurkan atau melindungi formasi, bisa dikatakan hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu bahkan lebih dari itu. Manfaatnya tak terukur. Awalnya, dengan bantuan formasi besar Kiongki, dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa menang, setidaknya dia tidak bisa kalah. Namun, setelah melihat Formation Deforing Beast, dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melindungi formasinya. Dengan formasi tersebut, dia yakin tidak akan kalah. Tetapi jika dia tidak memiliki formasi, jika itu di masa lalu, dia tidak akan merasa bahwa dia akan kalah. Tapi sekarang, lawannya juga memiliki formasi yang sebanding dengan formasi Kiongki miliknya. Ini membuatnya gugup. Tanpa formasi Kiongki, dia merasa akan berada dalam situasi yang mengerikan. Begitu hatinya berantakan, kekuatannya akan sangat berkurang. Jun Wooya sedikit linglung. Dengan linglung ini, momentum formasi ditekan. Ini membuat Jun Wooya tidak berani membiarkan pikirannya menjadi liar. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan dan memberi perintah. Hancurkan formasi. Hancurkan formasi dengan paksa. Saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak segera menghancurkan formasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan lagi. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya di sini. Sedikit kekejaman melintas di mata Jun Wooya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Saat itu, dia bisa menggunakan metode seperti itu untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk dari binatang buas. Jadi, tentu saja, dia bisa melakukan apa saja sekarang. Segera, formasi Kiongki mulai bergetar. Ini adalah tanda bahwa formasi sedang dilahap, dan sedang dilahap cukup banyak. Kemajuan ini membuatnya sangat gelisah, karena itu bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Faktanya, dia tidak tahu bahwa kemampuan Array Deforing Bis Kincuan telah ditingkatkan oleh Kincuan lebih dari 10 kali lipat. Ditambah dengan mata Dewa Emas Kincuan, susunan besar Kiongki semakin rusak. Selain itu, formasi Array Kincuan saat ini telah mencapai tingkat Dewa Formasi Array. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi beberapa kemampuan khusus juga telah ditingkatkan. Juga, semakin kuat susunannya, semakin tinggi bakat yang dibutuhkan, dan semakin sulit untuk menggunakannya. Susunan 5 unsur Buddha Suci Kincuan dan susunan besar Kiongki keduanya merupakan susunan yang sangat hebat. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan hebat, seseorang tidak akan dapat menggunakannya. Kontrol Kincuan atas Array 5 elemen Buddha Suci telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Salah satunya adalah bakat, yang lain adalah kemahiran, dan ada juga harta dan kemampuan khusus. Kincuan memiliki semua ini, itulah sebabnya dia bisa mencapai level seperti itu. Adapun Junwuya, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan dalam hal formasi susunan. Jika itu dalam keadaan normal, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, dalam situasi seperti hari ini, itu akan menjadi ujian khusus dari kemampuan formasi susunan, dan Junwuya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Gemuruh Suara yang dalam terdengar, seolah-olah bumi berguncang dan guntur bergemuruh. Seolah-olah binatang iblis besar akan jatuh. Selama jatuh, susunan besar Kiongki akan hancur. Begitu dipatahkan, lawannya akan seperti kura-kura yang cangkangnya terkelupas. Array rusak tanpa ketegangan. Setelah kehilangan perlindungan dari barisan besar, orang-orang ini secara naluriah panik. Pada saat ini, Kincuan langsung menghantam bagian tengah mereka dengan pohon anggur naga emas. Kemampuan mengikat Golden Dragon Finn benar-benar menakutkan. Itu agak mendadak dan langsung menjebak lebih dari 20 orang. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Saat ini, Junwushuang juga menyerang. Setelah digosok, selain formasi susunan dan kursi dewa, kekuatan Junwushuang jauh lebih kuat dari Junwuya. Oleh karena itu, pemogokan ini dipenuhi dengan kemarahan. Selama mereka terkena, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Kali ini, ekspresi Junwuya berubah. Tetapi pada saat ini, pandangan kegilaan dan kedengkian muncul di kedalaman matanya. Tiba-tiba, dia menarik wanita di sampingnya. Kemudian, saat Junwushuang memukulnya, dia menggunakan wanita itu untuk memblokir di depannya. Uh! Telapak tangan Junwushuang mengenai dada wanita itu, dan kemudian waktu tiba-tiba berhenti. Namun, Junwushuang tidak berhenti pada saat itu. Dia menyerang, dan benda seperti kabut hitam menghantam tubuh Junwushuang. Uh! Wanita itu batuk darah dan ekspresinya terkejut. Kekuatan hidupnya memudar. Ini adalah serangan yang penuh dengan kebencian dari Junwushuang. Ini adalah langkah membunuh. Dia sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti itu. Hahaha! Tawa Junwuya terdengar. Itu dipenuhi dengan kegembiraan. Junwushuang, kamu diracuni oleh racun kegelapanku. Kamu hanya memiliki tujuh hari untuk hidup dan pada akhirnya, kamu akan berubah menjadi genangan air hitam. Selain aku, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki penawarnya. Adapun wanita yang memudar dalam pelukannya, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Junwushuang tidak peduli diracuni. Dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Dia melihat tangannya dan matanya dipenuhi rasa sakit. Dia tidak ingin membunuh wanita ini. Bahkan jika dia melakukan hal seperti itu, dia telah memberinya kenangan terbaik. Dia tidak akan melupakan periode waktu itu. Dia tidak berharap bahwa dia akan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, hatinya masih sakit. Wanita itu memandang Junwushuang dengan tak percaya. Dia tidak mengerti. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan berkata, mengapa? Junwushuang tertawa senang. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tertegun. Kamu tidak mati. Mata wanita itu dipenuhi rasa sakit. Seolah-olah dia tidak melihatnya dengan jelas. Mengapa? Mengapa? Tidak ada alasannya. Inilah satu-satunya cara untuk membunuhnya. Jika tidak, kita berdua akan mati hari ini. Kau mencintaiku dan mati untukku. Apakah kamu tidak bahagia? Junwushuang tersenyum. Mengapa kamu seperti ini? Bukankah kamu memberikan segalanya untukku? Wanita itu benar-benar lemah. Junwushuang tercengang saat dia memandangnya. Wanita itu menatap Junwushuang dengan bingung. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Tidak ada yang menyangka Junwushuang akan menarik wanita itu untuk memblokir kematiannya. Untuk mengejutkan Junwushuang, dia membunuhnya. Hahaha. Junwushuang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa tragis yang memecah kesunyian adegan itu. 1993. Junwushuang tertawa dan sepertinya dia tidak bisa berhenti. Senyumnya tidak hanya membangunkan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuat Kianwuya dan wanita itu bingung. Untungnya, dia punya waktu untuk menebusnya. Junwushuang berhenti tersenyum dan menatap wanita itu. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan apa yang kurasakan sekarang. Kadang-kadang, ketika orang akan mati, perasaan mereka yang sebenarnya akan terungkap dan mereka tidak palsu. Itu karena mereka akan mati dan tidak ada lagi yang bisa mereka pedulikan. Selain itu, meskipun dia telah melakukan semua hal ini dan mengejarnya, dia mungkin tidak mencintai Junwushuang. Tapi paling tidak, dia memiliki perasaan benar dan salah. Bukan berarti orang jahat tidak tahu bahwa mereka melakukan hal buruk, tetapi mengetahui dan tidak melakukan adalah dua konsep yang berbeda. Aku telah mengecewakanmu. Aku pantas menerima ini. Aku akan mati, bisakah kamu memaafkanku? Wanita itu memandang Junwushuang dan berkata dengan senyum kejam. Akulah yang memukulmu, jadi tidak ada pengampunan. Apakah kamu tahu betapa aku ingin kamu hidup sekarang? Karena jika kamu mati, aku harus menanggung banyak hal. Jika kamu hidup, akan ada seseorang menanggung banyak hal bersamaku, dan aku tidak akan kesepian lagi. Sekarang, wanita itu diseret oleh Junwushuang. Jika dia tidak mati, maka semua yang dia lakukan selama bertahun-tahun akan ditolak. Dia harus menanggung lebih banyak daripada Junwushuang. Tapi sekarang dia akan mati, dia bahagia. Dia tidak takut mati dan bahkan senang dia akan mati. Dia tidak takut sama sekali. Dia tidak tahan melihat Junwushuang karena dia bisa merasakan cintanya padanya. Dia bisa merasakan rasa bersalah dan sakit hati Junwushuang. Tapi dia akan mati dan semua itu tidak penting lagi. Apalagi, dia tidak hanya merasakannya sekarang. Dia tahu itu di masa lalu. Hanya saja dia masih mencintainya. Ini membuatnya sangat tersentuh. Mungkin karena dia akan mati, jadi hatinya tidak lagi menolak pemikiran ini. Dia dengan lembut berkata, akhir hari ini adalah akhir yang terbaik. Jangan merasa bersalah, ini salahku. Aku tidak memiliki keberuntungan untuk mencintaimu. Hari-hari yang aku habiskan bersamamu akan menjadi kenangan terbaik dalam hidupku. Terima kasih karena mencintaiku. Dia tersenyum dan bahkan memaksa dirinya untuk berdiri dari sisi Junwushuang. Dia berjalan ke Junwushuang dan ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk memegang wajahnya dengan lembut. Junwushuang memeluknya. Aku juga akan segera mati. Aku hanya bisa hidup paling lama tujuh hari. Setelah kita menyelesaikan masalah, mungkin kita bisa bertemu lagi. Saat itu, kita tidak akan berpisah lagi. Oke. Aku tidak pantas untukmu lagi. Aku bukan wanita yang baik. Wanita itu akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Apa maksudmu aku tidak layak untukmu? Apa maksudmu aku bukan wanita yang baik? Pergilah ke neraka. Mungkin orang lain mengatakan bahwa aku murahan atau aku pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Mungkin inilah hutangku padamu di kehidupanku sebelumnya. Junwushuang memeluknya dengan erat. Jangan mati. Aku akan mendapatkan penawarnya untukmu. Aku akan memohon padanya. Dia pasti akan memberiku penawarnya. Biarkan aku melakukan satu hal untukmu. Satu hal untukmu sebelum aku mati. Wanita itu dengan lembut mendorong Junwushuang pergi. Jangan memohon padanya. Bahkan jika kamu memohon padanya, aku tidak akan memakannya. Selain itu, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa dia? Apakah kamu pikir dia akan memberimu penawarnya? Junwushuang menariknya kembali. Saat itu, wanita itu sudah lemah karena cemburu. Junwushuang menariknya kembali. Bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak bisa. Hahaha, benar. Kamu tidak perlu memohon padaku. Sejujurnya, aku tidak punya penawarnya. Tidak ada penawar untuk racun gelap ini. Junwushuang tertawa. Pada saat itu, dia sangat bangga. Tetapi pada saat itu, Kincuan tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda dengan penawarnya. Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Kincuan dapat melihat bahwa Junwushuang tergila-gila dengan wanita ini. Dengan rencana Kincuan, hal semacam ini telah terjadi. Sekarang dia dibunuh oleh Junwushuang, mungkin semuanya sudah diatur. Tapi melihat ekspresi Junwushuang, Kincuan memutuskan untuk bertanya. Saudaraku, maksudmu kamu bisa menyelamatkannya? Junwushuang bertanya dengan heran. Iya, tapi itu sedikit merepotkan. Kincuan menganggup dan berkata, Bagus, bagus. Kalau begitu kakak, bantu aku, selamatkan dia. Junwushuang berkata dengan penuh semangat. Kincuan tersenyum, di antara kita bersaudara, tidak ada yang namanya membantu atau tidak membantu. Selama kamu ingin aku menyelamatkannya, aku akan menyelamatkannya. Tiga jarum bintang dimasukkan, langsung menangguhkan nyawa wanita itu agar dia tidak mati. Adapun perawatannya, harus menunggu sampai masalah ini selesai. Ketika wanita itu mendengar bahwa Kincuan bisa menyelamatkannya, dia sebenarnya tidak senang. Dia bahkan secara naluriah menghindarinya. Bahkan ketika Kincuan sedang memasukkan jarum, dia masih menghindarinya. Dia bahkan berkata, Jangan selamatkan aku, aku hanya ingin mati sekarang. Tentu saja, Junwushuang pasti tidak setuju. Tapi sekarang, dia masih punya banyak hal untuk dilakukan. Dia menatap Junwuya. Mengapa dia membawa seorang anak? Mengapa dia berakhir seperti ini hari ini? Tindakan Junwuya sebelumnya menyeret wanita itu ke kematiannya telah benar-benar membangkitkan niat membunuh Junwushuang. Meskipun dia membenci Junwuya dan ingin membunuhnya, bagaimanapun juga, dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Meskipun dia adalah seorang kakak laki-laki, nyatanya dia tidak berbeda dengan seorang ayah. Ini juga alasan mengapa meskipun Junwuya telah melakukan tindakan berbahaya dan keji, hatinya masih menyimpan sedikit rasa kasihan. Tapi tindakan Junwuya hari ini telah benar-benar membuatnya membuang jejak kasih sayang itu, jejak rasa kasihan itu, karena orang ini sama sekali bukan manusia, dia adalah binatang buas, dan dia lebih buruk dari binatang buas. Untuk keberadaan seperti itu, bahkan orang yang dicintainya harus dibunuh. Membunuh. Saat ini, Junwushuang tidak ragu dan langsung menyerang. Junwuya tidak mengira bahwa Junwushuang akan menyerang. Bagaimanapun, dia diracuni olehnya. Adapun apa yang dikatakan kincuan tentang penawarnya, dia tidak percaya sama sekali. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada penawarnya, itu sebenarnya bohong. Dia memiliki penawar, tetapi penawar ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun. Itu bisa menyelamatkan nyawa Junwushuang, tapi kultivasinya akan sangat berkurang. Dia lebih kuat dari seorang seniman bela diri biasa, tetapi dibandingkan dengan dia, jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi saat ini, dia berteriak, berhenti. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Junwuya tidak percaya kata-kata kincuan, tapi Junwushuang percaya. Karena kincuan berkata bahwa dia bisa menghilangkan racunnya, maka dia pasti bisa. Jadi, dia tidak ragu lagi dan harus membunuhnya. Junwuya percaya diri. Dia memandang Junwushuang dan tidak menghindar sama sekali. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Junwushuang akan membunuhnya. Namun, dia merasakan bahwa Junwushuang tidak menahan serangan ini. Ekspresinya berubah dan dia secara naluriah mengelak. Namun, dia sudah melewatkan kesempatan terbaik, jadi dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Selain itu, saat ini, kincuan mengirim pemikiran. Aura surgawi mata dewa. Itu langsung melemahkannya. Di lain waktu, pelemahan ini akan sangat menakutkan. Pada saat ini, itu bahkan lebih mematikan. Dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menghindar, tetapi setidaknya dia bisa menghindar. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan terluka terlalu parah. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak hanya itu, serangan ini 20% lebih kuat. Uh! Junwushuang terbang. Kaca! 1994. Ketika Junwushuang melihat serangannya, dia tertegun tapi dia tidak menganggapnya aneh. Lagipula, dia jauh lebih kuat sekarang dan sejujurnya, dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Junwushuang tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Junwushuang akan membunuhnya. Meskipun dia tidak berani mengambil risiko, dia masih memahami Junwushuang dengan sangat baik. Dia mengenal Junwushuang lebih baik daripada orang lain. Sebelumnya, dia merasa dirinya melemah dan saat itulah dia kehilangan kesempatan terakhirnya. Sekarang, Junwushuang berada di ambang kematian. Dia telah meremehkan kekuatan Junwushuang. Dia telah meremehkannya terlalu banyak. Serangan itu jauh melebihi harapannya. Junwushuang memandang Junwushuang yang jatuh ke tanah dan berjalan mendekat. Dia sangat ingin mengakhiri hidupnya. Sebenarnya, meski dia tidak melakukan apa-apa, Junwushuang tidak akan bisa hidup kecuali dokter yang saleh itu melakukannya. Tetapi bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Terkadang, ketika orang mengatakan bahwa Anda tidak berperasaan, jangan salahkan saya karena tidak adil. Terkadang, beberapa orang benar-benar tidak bisa melakukannya. Bahkan jika pihak lain tidak berperasaan, mereka tidak dapat melakukannya. Bukan karena dia tidak kompeten, juga bukan karena dia ragu-ragu. Mungkin ini adalah jenis sifat manusia. Sama seperti Junwushuang saat ini, sangat sulit baginya untuk memberikan pukulan terakhir ini. Junwushuang tidak memiliki anak. Saat itu, ketika dia menerima Junwuya, dia masih kecil. Dia telah menyaksikannya tumbuh hari demi hari. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Bahkan jika dia adalah seorang pengkhianat dan lebih buruk dari binatang buas, masih sangat sulit baginya untuk membunuhnya secara langsung. Heis! Pada akhirnya, Junwushuang menghela nafas dan tidak menyerang. Dia tidak ingin membunuhnya dengan satu tamparan. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa wanita itu berjalan ke sisi Junwuya. Ekspresi Junwuya berubah. Ada pedang tajam di tangan putrinya. Ketika Junwushuang ingin menghentikannya, sudah terlambat. Uh! Pedang itu menembus jantung Junwuya. Junwushuang bisa membiarkannya pergi tapi siapa wanita ini? Dia tidak murah hati seperti Junwushuang dan dia tidak memiliki perasaan yang sama untuk Junwuya. Junwuya menatap wanita itu dan tersenyum pahit. Dia hanya menatapnya dan memegang pedang di tangannya. Wanita itu tidak menyalahkannya karena dia memilihnya karena dia adalah orang seperti itu. Dia tidak menyalahkannya karena dia tidak punya hak untuk itu. Engah! Wanita itu mengeluarkan pedangnya dan tidak ada yang mengira dia akan menembus jantungnya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan menatap Junwushuang. Maaf, ini tempatku. Aku tidak pantas bersamamu. Aku tidak akan bahagia, dan kamu juga tidak akan bahagia. Junwushuang memeluknya dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memeluknya erat-erat. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu masih hidup sekarang? Dia mati untukku. Junwuya tertawa sinting. Pada saat terakhir ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kematianku tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja tubuh dan jiwa yang kotor ini tidak lagi cocok untuk Wushuang. Dan kamu yang paling menyedihkan, karena pada saat kematianmu, kamu masih belum memiliki apa-apa. Wanita itu memandang Junwuya dengan tatapan yang tidak memiliki satu pun jejak masa lalu. Sebaliknya, dia memandang Junwushuang dengan sedikit penyesalan. Dia memegang tangannya erat-erat. Ingat kata-kataku, jangan sedih. Aku sangat bahagia. Kamu adalah periode terbaik dalam hidupku. Karena kamu, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Aku bodoh dan tidak, tidak tahu bagaimana menghargainya. Junwuya tercengang dengan kata-kata wanita itu. Sepertinya dia telah bertahan dengan paksa sebelumnya. Sekarang dia menghela nafas, dia berdiri dan tiba-tiba berlutut di depan Junwushuang. Kemudian, dia berhenti bernapas dan membeku di sana. Kekuatan hidup wanita itu menghilang. Adegan itu sunyi. Satu meninggal di pelukan Junwushuang dan yang lainnya berlutut di sana tak bernyawa. Pada saat ini, simpul di hati Junwushuang tiba-tiba terlepas. Mungkin dia tidak di sini untuk mengambil apapun, juga tidak di sini untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia ada di sini untuk melihat dan menemukan sesuatu. Sekarang setelah dia menemukannya, meskipun mereka berdua sudah mati, ini seharusnya menjadi akhir yang terbaik. Junwushuang tersenyum. Pada saat ini, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Melihat wanita di pelukannya, yang tidak lagi bernafas, dia merasa seperti yang dia katakan. Mungkin ini adalah hasil terbaik, dan juga akhir terbaik untuk keduanya. Pada akhirnya, dia meninggal di pelukannya. Ini membuatnya sangat bahagia. Tentu saja, kelegaan di hatinya sangat berkaitan dengan Junwushuang. Pada saat terakhir, sebelum meninggal, dia berlutut di depannya. Jika bukan karena tindakan terakhir ini, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan ikatan di hatinya. Kali ini, dia datang ke kota Jin untuk melepaskan simpul di hatinya. Sebenarnya, dia tidak memiliki banyak harapan karena dia tahu akan sangat sulit untuk melepaskan simpul di hatinya. Namun, dia tidak mau menyerah dan ingin mencoba. Setidaknya, dia ingin melampiaskan amarahnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa melampiaskan amarahnya dan melepaskan ikatan di hatinya. Hasil ini di luar harapannya. Satu-satunya penyesalan adalah wanita itu sudah mati. Mungkin ini bukan penyesalan, ini adalah akhirnya. Junwushuang ingin dia hidup. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang paling dia cintai. Namun, dia juga tahu bahwa seperti yang dia katakan, dia tidak akan bahagia jika dia hidup. Beberapa hal telah terjadi dan tidak akan berubah. Dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini adalah takdir. Kincuan tidak bergerak dan tidak mengatakan apapun. Pihak lain telah kehilangan banyak orang. Kurang dari setengah dari mereka telah meninggal. Sekarang, orang-orang ini tidak berani bergerak dan tidak berani pergi. Mereka hanya berdiri di sana dengan wajah pucat, menunggu untuk diadili. Setelah sekian lama, Junwushuang kembali sadar. Pada saat ini, Kincuan dan yang lainnya berjalan mendekat. Kakak, kamu mencoba yang terbaik. Seperti yang dia katakan, ini adalah hasil terbaik. Saya tahu dan saya mengerti. Saya baik-baik saja. Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Junwushuang tersenyum dan menganggup pada Kincuan dan yang lainnya. Saat dia berhadapan dengan tubuh Junwushuang, dia dengan erat memegang botol porselen putih kecil di tangannya. Ada obat mujarab di dalamnya. Kincuan tertegun. Dia menggunakan mata langitnya untuk melihatnya dan menganggup. Ini penawarnya, kata Kincuan. Junwushuang memandangi Junwushuang yang sudah mati. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin melakukan sesuatu. Pada akhirnya, dia meletakkannya dan mendesah pelan. Simpul di hatinya telah dilepaskan. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Kincuan, Suanyuan-Suan, dan Changlan pergi lebih dulu. Junwushuang masih harus berurusan dengan tempat ini. Bagaimanapun, ini dulunya adalah rumahnya. Dia tidak akan menjadi penguasa kota lagi. Dia ingin maju bersama Kincuan dan yang lainnya. Mereka akan menjadi saudara seumur hidup. Jadi, lebih baik berurusan dengan tempat ini. Junwushuang sudah mati. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa. Itu sama untuk sebuah kota. Di hati Junwushuang, ada orang yang sangat cocok. Dia tidak tahu apakah dia ada di sini. Sekarang, hanya dia yang memiliki kualifikasi untuk membiarkan orang lain menjadi penguasa kota. Jika tidak, akan terjadi kekacauan. Orang ini juga anggota kota Jin. Dia dulu paling dekat dengannya. Dia sangat mampu. Ketika Junwushuang dalam masalah, dia mengasingkan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. 1995 Kincuan tidak peduli tentang siapa yang akan ditemukan Junwushuang sebagai tuan kota. Dia akan membiarkan Junwushuang melakukannya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultifasinya dan bergerak ke arah yang dia inginkan. Dia ingin pergi ke sembilan langit tapi tidak ada gunanya dengan kekuatannya saat ini. Dia bahkan mungkin mati lebih awal. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultifasinya dan maju selangkah demi selangkah. Dia ingin berusaha untuk memiliki kemampuan untuk pergi secepat mungkin. Paling tidak, dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia bisa pergi. Dia tinggal di City Lord Manor sekarang. Hal-hal di sini tidak dapat diselesaikan dalam sehari. Jadi, mereka harus tinggal di kota emas untuk sementara waktu. Kincuan sedang berkultifasi. Hal utama adalah memolah kesadarannya. Mungkin dia bisa meningkatkan mata dewa emasnya kali ini. Hal lain adalah memolah jimat. Tanpa penjelasan perinuo, kecepatan Kincuan jauh lebih lambat. Itu lebih dari setengah dan ini sudah merupakan peningkatan besar. Jika sebelumnya, dia mungkin akan beberapa kali lebih lambat dari sekarang. Dia merasa bisa mengetahuinya sendiri dan kecepatannya tidak terlalu lambat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk pergi dan datang ke kota emas bersama Jun Wu Shuang dan yang lainnya. Wanita di peti mati telah memberinya inspirasi. Seiring dengan Fusi dengan penjara dewa emas, ada beberapa hasil awal. Hari ini, Kincuan ingin menyatu dengannya. Selama Fusi berhasil, kesadaran Kincuan akan lengkap. Kemudian, kemampuan mata dewa emasnya akan meningkat dan dia bahkan mungkin bisa menerobos. Seseorang harus tahu bahwa kesadaran terlalu penting bagi seorang pejuang. Ini adalah keadaan pikiran seseorang. Jika seseorang bertemu seseorang yang lebih lemah atau setara dengan mereka, mereka dapat menarik mereka ke dalam kesadaran mereka. Selama mereka mendekati kesadaran mereka, mereka hanya bisa dibantai oleh mereka. Di dunia kesadarannya sendiri, dia bisa dikatakan sebagai dewa. Tentu saja, ada banyak batasan untuk ini. Itu terkait dengan alam dan tingkat dunia kesadarannya sendiri. Terus terang, di dunia kesadarannya sendiri, dia memiliki semua keuntungan. Setelah bersiap, dia berkultivasi selama beberapa hari. Meskipun dia tidak makan daging atau berdoa, dia harus menenangkan hatinya. Ini adalah perasaan. Jika dia bisa merasakannya, maka itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa dan dengan paksa menyatu dengannya, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Pada hari ketujuh, Kincuan tersenyum. Tanpa ragu-ragu, dia memulai fusi. Gemuruh. Dalam benaknya, lautan kesadaran di lautan kesadarannya tiba-tiba tampak seperti gelombang yang mengamuk. Seluruh kesadarannya terasa seperti akan meledak, dan pikirannya kabur. Kincuan terkejut. Memiliki dunia kesadaran sendiri bukanlah lelucon. Tidak semua orang bisa melakukannya. Belum lagi kultifator saat ini di tahap surgawi, bahkan di antara para pembudidaya di tahap surgawi, tidak banyak yang bisa mengolah dunia kesadaran mereka sendiri. Saat ini, pikiran Kincuan terasa seperti akan meledak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu jauh. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Dia terlalu percaya diri. Tingkat kekuatan dan basis kultifasi apa yang dia miliki. Perbedaannya terlalu besar. Tapi untungnya, kekuatan, kesadaran, dan kekuatan pikirannya tidak sebanding dengan seorang kultifator biasa di tahap surgawi. Dia tahu betul bahwa dia harus mempertahankan sedikit kejelasan. Dia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sakit. Sakit luar biasa. Kincuan dapat menahan rasa sakit seperti ini, tetapi dia takut kesadarannya tidak akan mampu menahannya dan dia akan kehilangannya. Begitu dia kehilangan kesadarannya, tidak ada gunanya menahan rasa sakit. Sedikit kejernihan dalam kesadarannya itu seperti perahu kecil di laut, hanyut naik turun di atas ombak besar. Sepertinya kapal bisa terbalik kapan saja. Bahkan Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perahu. Ombak yang mengamuk menghantam pantai dan ombak besar sepertinya masih meningkat. Kekuatan ombak belum mencapai puncaknya. Pada saat ini, seluruh tubuh Kincuan sudah basah oleh keringat. Tidak hanya itu, mata, telinga, mulut, dan hidungnya juga berbau darah. Jika ini terus berlanjut, meski tubuhnya kuat, ia akan roboh, atau bahkan meledak. Dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Di masa lalu, dia percaya diri dengan tubuhnya. Meski berbahaya, dia yakin bisa menyelamatkan nyawanya. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, dengan kemampuan Kincuan, dia pasti bisa pulih, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini, dia tidak yakin sama sekali. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Jika dia tahu itu akan sangat berbahaya, Kincuan tidak akan mencobanya. Lagi pula, dia agak terlalu cemas. Ketika dia memikirkan wanita itu, dia tidak tahu apakah dia akan mati karena dia, atau apakah dia akan mendapat keuntungan besar. Ledakan. Ada gelombang menakutkan lainnya di lautan kesadarannya. Ombak besar membubung ke langit, seolah ingin menembus sembilan langit. Ombak yang sangat besar itu seperti naga besar, mengaum dan mendesis. Mereka membubung ke langit dengan momentum yang mengejutkan. Hanya Kincuan yang bisa melihat mereka. Melihat ombak yang ganas ini, orang bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Bahkan seorang prajurit yang kuat, seorang prajurit yang sangat kuat, masih tidak berarti di depan langit dan bumi ini. Melihat naga air yang melonjak, Kincuan merasa kekuatan mereka tidak lebih lemah dari naga asli. Selain itu, ada fenomena yang lebih mengerikan di alam, seperti kilat, api, dan sebagainya. Fenomena ini pasti sebanding dengan naga asli terkuat. Beberapa ahli alam dewa bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari kekuatan surga. Apa yang dilihatnya kali ini berdampak besar pada Kincuan. Dia tahu tentang kekuatan surga di alam, tapi dia tidak bisa melihat banyak. Semua orang tahu bahwa kekuatan surga itu kuat, tetapi seberapa kuat itu, hanya sedikit orang yang tahu. Ini adalah semacam pengetahuan dan pengalaman. Hanya dengan melihatnya seseorang dapat memahaminya. Seperti katak di dasar sumur, penglihatannya sangat kecil sehingga dia merasa bahwa dasar sumur adalah seluruh dunia. Selama dia melompat keluar dan melihat dunia luar, dia akan bisa membayangkan seberapa besar dunia luar itu. Tiba-tiba, gelombang pusing yang kuat mengalir ke kepalanya. Kincuan terkejut. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum bintang surgawi dan menusukkannya ke biarnya. Mendesis. Tujuh lubang kincuan berdarah, tetapi dia tidak peduli tentang ini saat ini. Dia harus menanggungnya dengan segala cara. Bahkan jika tubuhnya terluka, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Jarum bintang surgawi menembus biarnya. Jarum bintang surgawi ini dapat membantu kincuan mempertahankan sedikit kejelasan. Namun, dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa menahannya atau tidak. Oleh karena itu, bahaya yang dia hadapi belum hilang. Sekarang dia mampu mempertahankan kejernihannya, kesadarannya tidak akan tenggelam dalam kekacauan. Namun, rasa sakitnya menjadi lebih intens. Seolah-olah rasa sakitnya meningkat sepuluh kali atau puluhan kali lipat, membuatnya merasa sengsara. 1996. Waktu berlalu sangat lambat. Bagi kincuan, tampaknya sangat lambat, seolah-olah waktu telah berhenti. Dia tidak tahu berapa lama, apalagi apakah dia bisa menahannya atau tidak. Kali ini, dia benar-benar khawatir. Jika dia bisa melewati saat ini, dia pasti akan merayakannya. Ini benar-benar masalah hidup dan mati, dengan hidupnya tergantung pada seutas benang. Bahaya semacam ini jarang terjadi bahkan untuk kincuan. Pikirannya bergemuruh seperti sungai yang menggantung terbalik, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan lahar berjatuhan. Itu adalah dunia yang bergejolak dengan gelombang udara yang tak ada habisnya. Berada di dalamnya jelas merupakan pelarian yang sempit. Ini adalah pengalaman nyata kincuan. Saat ini, kincuan berada dalam situasi seperti itu. Rasa sakit itu semakin intens. Saat ini, tubuh kincuan sudah berlumuran darah. Tujuh lubangnya berdarah, dan pori-porinya ada di sekujur tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan roboh dan cepat atau lambat dia akan mati. Hmm. Tiba-tiba, kincuan tidak merasa sakitnya sebesar itu. Sepertinya itu hanya ilusi. Mungkin dia benar-benar mati rasa, benar-benar mati rasa. Jika itu masalahnya, itu tidak baik. Karena mati rasa pada tubuh, hilangnya rasa sakit juga semacam perlindungan diri. Meskipun melindungi jiwanya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kerusakannya terlalu besar. Rasa sakit tubuh adalah semacam reaksi. Bukan takut sakit, tapi takut tidak sakit. Dalam hal itu, perlindungan diri, pemulihan, dan pertahanan tubuh akan hilang, dan tubuh akan mudah dihancurkan. Hmm. Itu tidak benar. Segera, kincuan terkejut menemukan bahwa bukan karena kesadarannya telah hilang, tetapi rasa sakitnya telah benar-benar melemah. Ini karena pemandangan laut yang mengamuk di otaknya sepertinya telah menemukan tempat untuk melampiaskan dan menguras tenaga. Perlu diketahui bahwa raging wafes rilem terus meningkat. Adegan mengerikan semacam itu menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Kincuan merasa bahwa dia telah mencapai batasnya, atau bahkan melampauinya. Tubuhnya mulai rusak. Untungnya, dia akhirnya menahannya. Ombak dahsyat di lautan kesadarannya dan ribuan naga air juga perlahan menjadi tenang. Selain itu, mereka beroperasi menurut lintasan yang aneh, menjadi teratur. Saat ini, itu hanya menenangkan diri. Namun, sebagian darinya telah mulai membentuk wilayahnya sendiri, beroperasi menurut semacam hukum dao besar, membentuk dunia baru. Itu seperti pulau kecil yang terbentuk di lautan luas. Itu sangat kecil, tetapi pulau kecil ini perlahan tumbuh semakin besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Ini adalah dunia kesadaran Kincuan. Dengan terbentuknya pulau tersebut juga ada yang istimewa, namun tidak terbentuk sempurna. Belum jelas apa itu, tapi yang pasti sangat besar. Waktu terus mengalir. Pada saat ini, Kincuan sudah benar-benar tenang. Tidak ada lagi rasa sakit. Dia merasa seolah-olah dia langsung pergi dari neraka ke surga. Kontras seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dialami siapapun. Meskipun menyakitkan, itu sangat nyaman. Ini seperti bagaimana kebahagiaan datang dari perbandingan. Tanpa perbandingan, tidak akan ada perasaan. Hanya dengan mengalami kemiskinan seseorang akan mengetahui kebaikan menjadi kaya. Hanya dengan mengalami kesulitan seseorang akan mengetahui kebahagiaan menjadi nyaman. Pulau di lautan kesadaran semakin besar dan besar, dan laut terus menyusut. Pada saat ini, Kincuan sudah dapat melihat bahwa kesadaran adalah sesuatu dari dunia. Itu adalah Buddha yang sangat besar, dan di seberang Buddha adalah naga dewa yang mendominasi. Penjara dewa emas menyatu dengan hal-hal yang diberikan oleh wanita itu, harta karun, dan sembilan naga dewa untuk membentuk dunia kesadaran saat ini. Namun, dunia kesadaran adalah istilah umum untuk suatu kemampuan. Misalnya, dunia kesadaran Kincuan tidak memiliki nama lain. Itu hanya dunia kesadaran ditambah nama pemiliknya. Dunia kesadaran Kincuan terbentuk. Kejutan. Kejutan besar memenuhi tubuh Kincuan dalam sekejap. Risiko tinggi datang dengan imbalan tinggi. Namun, jika ada waktu berikutnya, Kincuan tidak akan mengambil risiko ini lagi. Itu tidak sepadan. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan dunia kesadaran nanti. Itu hanya beberapa saat kemudian. Dia nekat menempatkan kucingnya dalam bahaya seperti itu untuk mendapatkannya lebih awal. Namun, setidaknya tidak menimbulkan kesalahan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dunia kesadaran bergerak semakin cepat. Kincuan sekarang santai dan bahagia. Tubuhnya juga pulih dengan cepat. Selain itu, itu adalah pembersihan sum-sum dan meridian tingkat dalam lainnya. Ada banyak darah di tubuhnya, dan ada juga yang berwarna hitam ke abu-abuan. Hal-hal ini adalah ketidakmurnian jauh di dalam tubuhnya, termasuk darahnya. Tanpa suara, dunia kesadaran Kincuan berhenti. Selesai begitu saja, dia tidak merasakan apa-apa, tapi sangat nyaman digunakan. Itu seperti penjara dewa emas, tapi ini seperti jaring yang tak terlihat. Sasarannya adalah ikan. Oleh karena itu, jaring mungkin tidak dapat menangkapnya. Namun, jika jaring tertangkap, maka seseorang akan mendapat keuntungan. Ini adalah kekuatan dunia kesadaran. Namun, jika lawannya terlalu kuat, maka dunia kesadaran seseorang akan seperti orang biasa yang menggunakan jaring untuk menangkap hiu besar. Jika dua orang sama-sama memiliki dunia kesadaran, maka akan terjadi benturan kesadaran dan pertempuran. Pada saat ini, mereka akan mengandalkan kekuatan mental mereka dan beberapa grid dao khusus. Jika gagal, maka dunia kesadaran tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, akan jauh lebih mudah bagi dunia kesadaran pihak yang tersisa untuk menjadi efektif. Kincuan melihat dunia kesadarannya sendiri. Matanya menyala. Ini karena dia telah melihat dunia wanita di dalam peti mati emas. Saat itu, dia telah melihat banyak kekurangan dan beberapa titik lemah. Pada saat ini, Kincuan melihat dunia kesadarannya sendiri dan menemukan bahwa itu jauh lebih kuat daripada dunia kesadaran wanita itu. Ada banyak kekurangan yang tidak bisa dilihat. Benturan dunia kesadaran, selain kekuatan mental, adalah benturan dunia kesadaran itu sendiri. Kekuatan mental seperti ranah prajurit, dan dunia kesadaran seperti teknik kultivasi atau teknik pertempuran. Oleh karena itu, hasil akhirnya tidak hanya bergantung pada kekuatan mental, tetapi juga benturan antara dua dunia kesadaran. Kecuali jika perbedaan kekuatan mental terlalu besar, jika tidak, benturan dunia kesadaran akan tetap menjadi benturan menyeluruh. Jika tidak ada cacat dan tidak ada titik lemah, maka dunia kesadaran akan kokoh dan stabil. Sebaliknya, jika banyak kekurangan dan titik lemah, maka akan mudah dipatahkan, dan dunia kesadaran akan runtuh. Penemuan ini membuat Kincuan sangat bahagia. Selain itu, Kincuan dapat menemukan kekurangan di dunia kesadaran dan kemudian menyempurnakannya sendiri. Ini adalah jalur kultivasi dari dunia kesadaran. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang sempurna, dan dunia kesadaran adalah sama. Jika seseorang tidak dapat menemukan cacat, itu karena alamnya tidak cukup tinggi, dan penglihatannya tidak cukup. Setiap dunia kesadaran memiliki kekurangan, dan ini akan selalu terjadi. Tidak peduli seberapa maju atau sesempurna apapun dunia kesadaran seseorang, akan selalu ada kekurangan. Ini adalah aturan dao surgawi, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dibatalkan. Dikatakan bahwa ini adalah aturan yang harus dipahami oleh para ahli super. Kalau tidak, jika seseorang terjebak dalam dunia kesadaran, itu akan sangat menyedihkan. Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang ahli super yang tidak fokus mengolah dunia kesadaran, dan terjebak dalam dunia kesadaran seorang pejuang yang lebih lemah darinya selama ribuan tahun. 1997 Untuk saat ini, Kincuan melihat bagian kesadaran wanita di peti emas yang rentan terhadap kekurangan. Bagaimanapun, dia telah memberikan perhatian khusus pada tempat-tempat ini, jadi dia dengan sengaja memikirkan beberapa cara untuk membuat tempat-tempat ini lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia kesadaran telah selesai. Adapun mengolah dunia kesadaran, mencari kekurangan di dalamnya, dan memperbaiki alam dunia kesadaran, perlu dilakukan secara perlahan. Sudah merupakan berkah dari Tuhan untuk dapat mengintegrasikannya ke dalam dunia kesadaran. Dia sangat bersemangat, tetapi juga sangat lelah. Dia menarik diri dari dunia kesadaran. Karena semangatnya yang bersemangat, dia tidak merasa mengantuk sekarang, tetapi dia tahu bahwa tubuhnya perlu istirahat sekarang. Setelah mencuci muka dan berkumur, seluruh tubuhnya terasa sangat segar. Ini karena dia telah membersihkan sum-sum dan meridiannya sekali lagi. Selain itu, itu adalah pembersihan tingkat yang dalam. Manfaat pembersihan seperti itu masih sangat besar. Jika prajurit lain ingin membersihkan sum-sum dan meridian mereka pada tingkat yang dalam, mereka perlu menemukan harta surgawi dan sejenisnya. Setelah keluar dari formasi, dia menemukan Changlan dan yang lainnya ada di sana, minum teh dan mengobrol. Kincuan sedikit terpanah saat melihat mereka. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia sudah lama berada dalam formasi, tetapi dia tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, dia dalam keadaan linglung. Lebih dari setengah bulan. Selain pemulihan awal, kesadarannya dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Dia benar-benar menahan rasa sakit semacam itu. Kekayaan datang dari bahaya. Entah itu sukarela atau tidak, dan apakah dia masih harus mengambil risiko di masa depan, tapi sekarang setelah dia berhasil, keuntungannya sangat besar. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan iri. Kincuan awalnya akan beristirahat, tapi sekarang dia berjalan mendekat dan duduk. Changlan menuangkan secangkir teh untuk Kincuan dan bertanya dengan santai, kamu terlihat sangat bersemangat dan sangat cocok. Bagaimana? Yah, bagus sekali, sudah selesai. Kincuan tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu dilakukan. Bagaimanapun, hasilnya bagus. Changlan tidak bertanya lagi. Dia tersenyum dan mengangguk, itu bagus. Jika kamu mengantuk, pergi dan istirahatlah. Tidak apa-apa di sini. Kami juga melihat kamu tidak keluar terlalu lama, jadi kami khawatir dan datang ke sini untuk melihatnya. Nah, omong-omong, saudaraku, bagaimana masalahnya? Kincuan bertanya pada Jun Wushuang. Sudah selesai. Aku sekarang bebas. Di masa depan, aku tidak perlu memikirkan hal lain. Aku hanya akan mengikutimu. Selama aku punya sesuatu untuk dimakan, aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Untuk mengikutimu, aku pasti akan bekerja keras untuk tidak membiarkan kultifasiku tertinggal. Jun Wushuang sangat jelas bahwa dengan bakat bawaan Kincuan, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Apalagi setelah lama bersama, dia kurang lebih tahu sedikit tentang Kincuan. Paling tidak, dia tahu bahwa Kincuan akan pergi ke Kaisar Dewa Sembilan Surga, yang merupakan wilayah terkuat di alam ilahi. Jika dia tidak berlatih keras untuk mengikuti jejak Kincuan, dia tidak akan memiliki wajah untuk mengikutinya. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menepuk pundak mereka dan berkata, Aku tidak tahan lagi. Aku akan istirahat. Dia tidur selama sehari semalam. Itu adalah tidur nyenyak, dan dia tidak bangun di tengah. Ketika dia bangun, dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia sangat senang. Kemudian, dia memasak meja yang penuh dengan hidangan dan anggur. Jun Wushuang, Changlan, dan Suanyuan-Suan makan sampai kenyang. Huh, kakak, aku datang ke sini hanya untuk makanan setegup ini, kata Jun Wushuang dengan gembira. Suanyuan-Suan mendecahkan lidahnya dan berkata, Meskipun aku meremehkan penampilanmu yang sia-sia, dapatkah aku mengatakan bahwa aku memikirkan hal yang sama di hatiku? Tapi aku tidak akan mengatakannya. Haha, enak, Changlan tertawa. Kincuan juga sangat senang. Dikatakan bahwa dalam hidup, teman tidak boleh dibakar, kerabat tidak boleh dibakar, dan orang kepercayaan tidak boleh hilang. Jika seseorang terlalu kesepian, tidak akan ada motivasi untuk melakukan apapun, dan tidak akan ada rasa untuk makan. Berjalan di dunia ini, seseorang seperti hantu yang kesepian, sendirian. Kemanapun dia pergi, dia akan menyedihkan. Kincuan bertemu banyak orang di sepanjang jalan, dan dia bahkan menerima beberapa murid. Namun, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat dalam hidup Anda, dan beberapa orang hanya bisa menemani Anda untuk waktu yang sangat singkat. Tidak banyak orang seperti ini. Oleh karena itu, dia harus menghargai orang-orang di depannya, baik itu teman maupun kekasih. Kincuan memikirkan banyak orang, dan dia secara alami merasa emosional. Namun, dia tidak ingin merasa emosional, dan dia tidak ingin merasa menyesal. Namun, terlalu sulit untuk melakukan ini. Bagaimanapun, itu adalah aliran waktu. Jika dia ingin menemukannya kembali, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Dia bertemu orang-orang pada waktu tertentu, dan kemudian di tempat yang sama, tetapi waktunya berbeda. Semuanya berbeda. Setiap orang harus tumbuh dewasa, dan setiap orang harus mengalami. Seringkali, itu hanya kenangan dari pihak lain. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan tersenyum. Itu adalah kenangan yang indah, dan itu sudah cukup. Karena jika dia bertemu mereka lagi, mungkin ingatan ini akan hilang, dan yang tersisa hanyalah semacam kehilangan, dan tidak akan ada kenangan indah. Kenangan indah sangat berharga, dan itu adalah kekayaan spiritual yang sangat besar. Banyak orang yang sebenarnya menyimpan sebuah kenangan yang tidak begitu indah dalam waktu yang lama, sehingga jika ada sebuah kenangan yang indah, seharusnya tidak mudah untuk dipatahkan. Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Jun Wu Shuang bertanya. Sekarang setelah dunia kesadaran kincuan terbentuk, dia bisa terus bergerak maju. Dia awalnya berencana untuk tinggal di sini sebentar, tetapi sekarang sepertinya dia bisa melangkah lebih jauh, dan pergi ke dunia berikutnya, atau dunia setelah itu, untuk menemukan peluang, meningkatkan kultifasinya, dan berusaha untuk pergi. Kesembilan langit secepat mungkin. Dengan keberhasilan dunia kesadaran, kultifasi kincuan meningkat pesat. Namun, dia tidak mengalami kesengsaraan hidup dan mati. Sekarang, kultifasi kincuan telah mencapai tahap lima langit surgawi. Rana ini mungkin tidak dianggap tinggi di dunia ini, tetapi juga bergantung pada usia. Pada usia ini, kekuatan kincuan benar-benar luar biasa. Selain itu, kekuatan kincuan lebih bergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Awalnya, dunia ini bisa dimainkan, tetapi diubah oleh dunia kesadaran, sehingga rombongan langsung meninggalkan Gold City keesokan harinya. Mereka berempat mengatakan ingin pergi, dan mereka sangat lugas. Sekarang, mereka berempat merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir. Di dunia ini, kecuali beberapa orang, mereka tidak mengenal orang lain. Perasaan ini sangat baik, mereka tidak merasa kesepian, dan mereka memiliki saudara laki-laki terbaik mereka di sisi mereka. Tetapi selain beberapa orang ini, mereka tidak mengenal orang lain. Itu adalah tempat yang aneh. Itu adalah tempat yang aneh, tetapi ada saudara di sekitar mereka, dan mereka juga sangat kuat, jadi perasaan ini juga sangat baik, dan mereka dapat mengalami semua jenis kehidupan, yang juga sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Ini adalah hidup, itu adalah pengalaman. Kota abadi yang jatuh. Ini adalah kota tempat kincuan dan kelompoknya tiba setelah tiga bulan. Namanya sangat megah, tapi sepertinya sedikit tidak sopan, tapi tidak masalah, kota ini adalah penguasa belahan dunia ini, jadi namanya bahkan lebih mendominasi dan megah. 1998. Dunia itu sangat besar, jadi bagaimana jika ada orang jenius? Jenis jenius yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun terlalu langka. Terlalu sulit mengguncang dunia dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, ini adalah dunia kelompok, itulah sebabnya ada kekuatan di mana-mana. Ada kekuatan dalam jumlah, dan yang kuat bersatu. Ini adalah aturan dunia. Sederhananya, itu adalah untuk pergi ke tingkat yang lebih tinggi, untuk pengembangan yang lebih baik, untuk saling membantu, dan untuk bertahan hidup dengan lebih baik di dunia ini. Ada seniman bela diri yang kuat dan lemah, dan kekuatannya secara alami sama. Kekuatan yang kuat, seperti kekuatan dengan dua kata, sembilan wilayah, pasti merupakan eksistensi teratas di dunia ini. Tentu saja, banyak kekuatan sebenarnya hanyalah nama. Mereka dapat menakuti beberapa orang, tetapi di hadapan orang yang benar-benar pintar dan kuat, itu tidak berguna. Reputasi kota abadi yang jatuh sangat hebat. Kota besar ini disakralkan di mata banyak orang karena ada kekuatan raksasa yang mendominasi belahan dunia ini. Sekte abadi sembilan wilayah jatuh. Kekuatan ini sangat kuat. Tidak hanya memiliki dua kata, sembilan wilayah, tetapi juga dikabarkan bahwa itu adalah kekuatan iblis. Itu bukan sekte yang benar. Tentu saja, ini sebenarnya bukan apa-apa, karena sebenarnya tidak masalah apakah itu baik atau buruk. Pada tingkat tertentu, orang jahat akan menjadi setan atau setan raksasa. Tapi pada level itu, tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang jahat. Selain itu, tidak ada yang namanya baik atau buruk, hanya sebuah faksi. Ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan kincuan. Kecuali itu adalah sekte yang memupuk kejahatan, seperti menggunakan orang hidup untuk berlatih, atau membutuhkan banyak mayat segar untuk berlatih, atau menggunakan bayi sebagai pengorbanan hidup. Ini secara alami adalah orang jahat, orang jahat, dan jahat. Ini tidak ditoleransi oleh dunia. Keberadaan seperti itu sebenarnya bertentangan dengan kehendak surga, dan masalah mudah muncul. Lagi pula, itu adalah jalan yang tidak bisa ditoleransi oleh dunia. Kapan saja, mereka bisa dikirim ke neraka dan langsung dihabisi. Tentu saja, karena pengorbanannya begitu besar, atau mengapa mereka menempuh jalan ini? Ada pepatah yang mengatakan bahwa keberadaan itu masuk akal. Jika tidak ada kejahatan, maka tidak akan ada kebaikan. Juga, karena ada orang yang mengambil jalan ini, itu berarti jalan ini memiliki kelebihan. Setidaknya menurut mereka, inilah kelebihannya. Hal terpenting tentang metode kultivasi jahat adalah kecepatan kultivasinya cepat. Itu sangat cepat. Selanjutnya, metode kultivasi jahat sangat tirani. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Itu tidak masuk akal. Alasan mengapa kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan adalah karena kejahatan tidak dapat ditoleransi oleh orang-orang di dunia. Namun, jika satu kejahatan hilang, yang lain akan muncul. Sejak zaman kuno, kapan kejahatan pernah hilang? Banyak iblis besar dan eksistensi jahat dapat berakhir dengan baik dari awal hingga akhir. Bukan hal yang aneh jika orang benar ditindas selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Hati manusia cenderung baik, ini adalah naluri kebanyakan orang. Ada alasan untuk berubah menjadi jahat. Ada yang dipaksa oleh orang munafik, orang benar, dan ada yang didorong oleh keinginan hati mereka. Selain itu, metode kultivasi jahat itu cepat, dan relatif mudah bagi keadaan pikiran dan fondasi seseorang untuk mengamuk. Nyatanya, mengamuk tidak segila yang dibayangkan. Itu hanya akan menyebabkan masalah muncul di tubuh seseorang, mengguncang fondasi seseorang, dan mencegah metode kultivasi seseorang untuk maju lebih jauh. Jika seseorang secara paksa maju, mereka akan terluka, terluka parah, atau bahkan meridiannya pecah, dan organ mereka hancur. Dengan kata lain, jika fondasi seseorang tidak stabil, bejana tubuh tidak dapat menahan kivital, dan tidak dapat menahan tekanan seni bela diri, yang akan menyebabkan tubuh meledak dan runtuh. Tentu saja, jika pikirannya terluka, atau jika itu adalah otaknya, dia juga akan menjadi gila. Berjalan di jalan kota abadi yang jatuh, dia sekarang tahu paling banyak tentang sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah. Lagi pula, informasi ini adalah yang paling mudah didapat, dan itu juga yang dia minati. Lagi pula, ketika dia datang ke suatu tempat, pertama-tama dia harus tahu orang mana yang tidak mampu dia sakiti, dan orang-orang itu harus dihindari. Kincuan sekarang memiliki kekuatan, tetapi dia bukannya tidak bermoral dan tidak mampu menyinggung orang. Selain itu, bahkan tidak ada wanita cantik di sisinya. Beberapa pria yang berjalan di jalan tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Dulu, seringkali dia menemui masalah, itu karena ada wanita di sekitarnya, dan mereka adalah wanita cantik yang tiada taranya, jadi tidak disangka mereka akan menimbulkan masalah baginya. Tidak mengherankan, kota abadi yang jatuh akan menjadi pijakan bagi Kincuan. Jika dia pergi dari sini, dia harus menerobos ke tahap guru surgawi, dan kemudian dia bisa pergi. Tapi sekarang, Kincuan hanya berada di tahap kelima dari surga surgawi. Oleh karena itu, dia harus tinggal di sini setidaknya selama dua tahun, atau bahkan lebih lama. Karena dia baru saja tiba di sini, tidak perlu segera menemukan pijakan. Tentu saja, pijakan ini untuk jangka panjang, dan dia perlahan bisa mencarinya sekarang. Jika dia tidak dapat menemukannya setelah gelap, dia dapat menemukan restoran untuk ditinggali terlebih dahulu. Beberapa dari mereka berjalan tanpa tujuan, melihat segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk bangunan dan pejalan kaki. Nyatanya, perubahannya tidak terlalu besar, tapi auranya sedikit lebih kuat, dan terasa sedikit lebih berat. Tentu saja, jika persepsi seseorang tidak cukup peka, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Saat itu baru siang, dan meskipun mereka tidak lapar, mereka memutuskan untuk mencari tempat makan. Nyatanya, mereka tidak lapar. Hari-hari ini, mereka telah memakan makanan yang dibuat oleh kincuan, dan mereka sangat menikmatinya. Jadi, mereka menemukan restoran untuk mengistirahatkan suasana hati mereka. Pavilion Bulan Mabuk. Ini adalah restoran yang ingin dimasuki kincuan. Restoran ini sangat megah, dan memakan banyak tempat. Itu harus dari kelas yang sangat tinggi. Dari orang-orang yang masuk dan keluar restoran, terlihat bahwa di dunia ini, para seniman bela diri memiliki status tertinggi, diikuti oleh para pejabat dan bangsawan. Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa tempat ini tidak biasa, terutama gaya dekorasinya. Kincuan sangat menyukainya. Tempat ini lebih seperti sebuah istana kuno, tetapi memberikan perasaan yang sangat tinggi. Itu memberikan perasaan berjalan ke dalam lukisan pemandangan. Di dalamnya, ada pinus hijau dan pohon-pohon kuno, koridor bambu dan kayu, serta aroma segar. Ini adalah aroma alam, dan tidak bertentangan dengan aroma makanan. Itu bahkan menyatu sempurna dengan aroma yang unik, menyebabkan Kincuan merasa sedikit lapar. Dunia ini benar-benar di luar imajinasi seseorang. Awalnya, Kincuan mengira bahwa makanan telah mencapai tingkat yang akan sangat sulit untuk diperbaiki. Lagipula, pada level ini, sebagian besar pengecap seperti ini. Dengan kata lain, tidak ada gunanya meningkatkan rasa, karena pada tingkat tertentu, seseorang tidak akan bisa merasakan perbedaannya. Tapi di sini, itu jalan yang berbeda. Itu benar-benar pengalaman baru. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia terlalu berpikiran sempit. Tidak heran dia harus keluar dan melihat lebih banyak, dan melihat lebih banyak. Dunia luar berada di luar imajinasi seseorang. Orang-orang yang datang ke sini, tidak peduli siapa itu, semuanya sangat hormat. Di sini, tidak ada yang membuat kebisingan. Banyak orang duduk di sini, menunggu. Tapi hanya memikirkannya saja sudah masuk akal. Bau di sini cukup memabukkan orang, apalagi memakannya. Kincuan tinggal di sini, dan tidak ada yang datang untuk menyambutnya. Menunya sangat aneh, tapi ada seorang pramu saji, jadi dia memanggilnya dan bertanya, apakah ada menu. Pelayan itu sangat cantik. Wanita cantik seperti itu bekerja sebagai pelayan di sini. Tapi memikirkan standar pavilion bulan mabuk ini, jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu tidak sesederhana restoran. Tuan, tidak perlu memesan. Orang yang datang ke sini hanya punya satu piring dan sebotol kecil anggur. Pelayan itu menjelaskan. Kincuan terkejut. Segera, Kincuan tahu bahwa hanya ada satu hidangan di sini. 1999. Dan itu adalah sayuran. Bambu abadi jadeite. Anggur itu adalah anggur bambu abadi. Meski disebut guci, sebenarnya ukurannya sebesar kepalan tangan. Itu sangat indah dan memiliki cangkir anggur kecil. Itu berwarna jadeite dan terlihat sangat indah dan indah. Kincuan telah merasakan dan mencoba menemukan bakat itu. Bambu sebenarnya adalah bambu yang paling biasa, tetapi Kincuan tidak dapat sepenuhnya memahami teknik dan metode rahasia yang unik. Harum, segar. Ini adalah perasaan yang paling langsung. Itu terlalu harum, segar. Dikatakan bahwa makanan dan anggur, selain bau dan rasanya, juga harus enak dipandang. Ini adalah warna baik dalam penampilan maupun wawangian. Jangan meremehkan penampilan, hal ini setidaknya 30 persen penting. Bahkan mungkin lebih. Perlu diketahui bahwa jika tampilan makanan yang enak membuat orang merasa jijik, akan sulit untuk menelannya. Manusia adalah hewan visual dan sensorik. Makanan yang terlihat enak akan membuat orang merasa enak. Seolah-olah rasanya telah meningkat tanpa terasa. Dengan isyarat, mereka mulai makan. Kincuan tidak memakan sepiring bambu abadi Jadeite terlebih dahulu. Sebagai gantinya, dia menuangkan secangkir anggur bambu abadi dan meminumnya dalam sekali teguk. Mata Kincuan cerah. Barang bagus, sebenarnya ada sedikit efek membersihkan jiwa. Ini luar biasa. Seseorang harus tahu bahwa membersihkan sum-sum dan meridian hanya membersihkan kotoran pada tubuh, tetapi membersihkan roh dapat menghilangkan beberapa kotoran pada kesadaran. Benda ini sedikit misterius. Roh itu bukanlah ketidak murnian, tetapi semacam pemurnian. Dikatakan bahwa kultifator memurnikan ki menjadi roh, memurnikan roh menjadi kehampaan, dan seterusnya. Terobosan ini juga membutuhkan bakat dan ranah seseorang. Seperti kultifasi, ada segala macam batasan. Pembersihan roh ini seperti mandi. Itu bisa membuat roh lebih stabil dan lebih murni. Manfaatnya tidak terbayangkan. Tentu saja, secangkir anggur bambu abadi ini tidak cukup untuk membuat seseorang terlahir kembali, tetapi manfaatnya pasti tidak dapat diabaikan. Selain itu, efeknya berbeda menurut fisik seseorang. Selain efek tersebut, kelezatan ini juga langka di dunia. Bahkan mereka yang menikmati cita rasa harus minum secangkir, terutama mereka yang menyukai anggur yang enak. Anggur, wanita, makanan, dan nafsu. Semua orang tahu betapa menakjubkannya keindahan itu. Beberapa orang tidak mencintai dunia tetapi mencintai keindahan. Beberapa orang bisa menyerahkan segalanya untuk wanita. Anggur, makanan, dan kecantikan semuanya cocok dengan wanita. Bahkan ada yang mendahului mereka. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menggoda anggur dan makanan. Kincuan hanya bisa menghela nafas kagum. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Kali ini, dia benar-benar belajar sesuatu yang baru. Menempatkan cangkir anggur di tangannya, dia menggigit hidangan itu lagi. Sajiannya hanya satu, rasanya terlalu monoton. Selanjutnya, di seluruh Drunken Moon Restaurant, hanya ada satu hidangan. Hanya ada beberapa daun bambu di piring kecil yang indah itu, tapi penampilannya benar-benar luar biasa. Itu seperti sepotong batu giyok, berkilau seperti sepotong samrut. Fluoresensi di atasnya baik dan baik, dan aromanya menyerang lubang hidung seseorang. Itu memancarkan semacam aroma. Itu seperti sebuah karya seni. Itu membuat orang enggan memakannya. Jika mereka tidak mau memakannya, itu sebenarnya akan lebih rendah. Tidak peduli seberapa bagus kelihatannya, itu demi makan. Oleh karena itu, menurut Kincuan, itu untuk membuat orang mau memakannya. Lebih baik melihatnya dan tidak memakannya. Segar, renyah, aroma semacam itu langsung masuk ke tubuh. Itu tidak kuat, tapi terus-menerus. Itu bisa langsung mengisi seluruh tubuh. Perasaan seperti ini sangat ringan dan memuaskan. Itu semacam kenikmatan tingkat atas. Itu semacam kenikmatan bagi tubuh, jiwa, dan bahkan roh. Ini mengejutkan Kincuan lagi. Tidak heran bisnis di sini sangat bagus. Apalagi pesanannya bagus. Orang-orang yang datang ke sini sangat saleh. Itu masuk akal. Segera, banyak orang makan sampai kenyang dan perlahan pergi. Ada juga orang yang memejamkan mata dan beristirahat, seolah sedang menikmati suasana di sini. Kincuan juga cepat selesai makan dan minum. Apalagi, dia tahu bahwa setiap orang hanya bisa datang ke sini sekali sehari. Itu adalah sepiring kecil bambu abadi jadeite dan toples kecil anggur bambu abadi. Apalagi, harganya adalah mata uang seniman bela diri. Diok abadi. Orang biasa tidak memiliki hal semacam ini. Oleh karena itu, mabuk bulan ini adalah sebuah restoran seniman bela diri. Apalagi yang bisa datang ke sini untuk makan semuanya ahli. Seniman bela diri biasa tidak mampu membelinya. Harga di sini sangat mahal. Namun, ada banyak prajurit. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat atau tidak terlalu kaya, mereka bisa datang ke sini sesekali untuk makan. Namun, masih ada beberapa orang yang datang ke sini setiap hari. Bagi mereka, jumlah uang ini bukanlah apa-apa. Restorannya sangat besar dan orang-orangnya juga sangat besar. Namun, hanya ada satu lantai. Lantai dua adalah area pribadi. Tidak ada yang diizinkan naik. Dikatakan bahwa pemilik restoran tinggal di sana. Apalagi pemilik restoran itu adalah orang yang aneh karena tidak ada yang tahu siapa dirinya. Ini juga yang didengar Kincuan saat dia makan di sini. Ini membuat Kincuan merasa sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin mencari pemilik restoran untuk bertukar pengalaman makan. Sekarang, sepertinya keinginannya akan sia-sia. Juga, restoran ini tidak mengizinkan orang untuk menginap. Itu hanya memungkinkan orang untuk makan sendiri. Apalagi hanya dibuka untuk satu kali makan sehari. Dengan kata lain, dibuka sekali setiap hari pada siang hari. Namun, ketika tutup pada sore hari, sudah sore. Ketika Kincuan pergi, dia melihat tangga di lantai dua. Sepertinya tidak ada yang menghalangi jalannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan. Chang Lan dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan. Ketika mereka hendak pergi, Kincuan melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu ingin berjalan-jalan, aku akan mencarimu nanti. Ada tanda di lantai dua. Bunyinya, area pribadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Kata-kata ini sangat mencolok dan menarik perhatian. Sepatunya semuanya merah, memberi orang perasaan yang menakutkan. Itu ditangga di lantai dua. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan berhenti saat melihat tanda ini. Ini adalah aturan restoran. Drunken Moon Inn sangat terkenal di Valen Immortal City. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya ahli. Ini juga menunjukkan koneksi dari pemilik Drunken Moon Inn. Selama dia mau, akan ada banyak orang yang mau membantu. Kincuan tidak melihat siapapun menghentikannya. Setelah memikirkannya, dia langsung naik dan mengabaikan tanda yang menarik perhatian. Begitu dia berbelok di tikungan dan berjalan ke lantai dua, itu sangat sunyi. Seolah-olah dia tiba-tiba memasuki dunia lain. Namun, Kincuan tahu bahwa ini adalah sebuah Array. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa ini adalah dunia lain. Ada hutan bambu yang sangat luas di sini, dan sekilas dia tidak bisa melihat ujungnya. Kincuan terkejut lagi. Array sejati. Bos di sini benar-benar tidak sederhana. Dia benar-benar telah mencapai ranah True Array. Kincuan belum mencapai ranah ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai alam ini setelah mencapai tingkat ke-15. Hutan bambu di sini nyata, dan penuh dengan Immortal Ki. Inilah mengapa bambu ini bisa memiliki rasa seperti itu. Awalnya dia merasa bambu itu biasa saja, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Bambu di sini tidak biasa. Mereka dipelihara oleh Immortal Ki di sini. Mereka sendiri adalah sejenis bambu roh. Menggunakan bambu sebagai bahan makanan tentu bukan sesuatu yang bisa ditemukan. Tentu saja, selain itu, itu tidak cukup. Itu juga membutuhkan kahlian, metode rahasia yang unik, dan sebagainya. 2.000 Kincuan melihat sekeliling dalam formasi, tidak panik sama sekali. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung pemilik tempat ini. Seseorang harus tahu bahwa jika dia menerobos masuk ke dalam formasi orang lain, pemiliknya dapat membunuhnya secara langsung. Apalagi ada petunjuk di tangga, tapi Kincuan masih masuk. Tindakan ini tidak menyenangkan, dan siapapun akan memiliki pendapat tentangnya. Namun, pemiliknya sepertinya tidak bereaksi, yang membuat Kincuan penasaran. Guyuran Terdengar suara air di depannya. Kincuan berjalan mendekat dan melihat kolam yang jernih. Itu tidak besar, dan ada air yang mengalir di kolam. Itu adalah mata air bawah tanah, tapi ini tidak penting. Tatapannya menyapu ke sisi lain, dan dia melihat pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Yuan Su Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat Yuan Su, dia melewati formasi dan melihat Yuan Su berenang. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Kali ini, dia melihat pemandangan yang familiar lagi, tapi orang itu bukanlah Yuan Su. Itu juga seorang wanita, seputih salju seperti batu giyok, secantik dewi. Meskipun dia hanya melihatnya untuk waktu yang singkat, itu tertanam dalam benaknya. Sosoknya, serta beberapa bagian yang sangat menarik, terlihat jelas. Pihak lain tampaknya tidak menyangka seseorang dapat memasuki formasi dan menemukan jalan mereka ke sini. Orang harus tahu bahwa ada begitu banyak liku-liku dalam formasi yang bahkan mereka yang mengerti formasi tidak akan bisa masuk. Guyuran Air memercik ke segala arah, dan layar air mengalir menuju kincuan, membawa serta niat membunuh yang tajam. Wanita itu melambaikan tangannya, dan gaun muslin tipis muncul di tubuhnya, dan dalam sekejap, dia sudah bergegas menuju kincuan. Berhenti, ini salah paham, salah paham. Kincuan buru-buru menjelaskan. Tidak ada kesalahpahaman, kamu harus mati. Suara dingin terdengar, tapi itu seperti musik surgawi, sangat enak didengar, sangat menyenangkan. Langit sangat tidak adil. Mereka memberi seseorang kecantikan, kecerdasan, bakat, dan bahkan suara, temperamen, dan keanggunan. Orang harus tahu bahwa jika salah satu dari hal-hal ini diberikan kepada orang biasa, mereka akan menjadi pengagum jutaan orang. Kincuan tidak bisa merasakan kekuatan sejati wanita itu, tetapi dia telah meningkatkan kekuatannya ke puncak. Meski begitu, dia tetap dibunuh oleh wanita itu dan terpaksa melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Aku tidak bermaksud datang ke sini. Maafkan aku jika aku menyinggungmu. Biar ku jelaskan, Kincuan tidak membalas. Dia tidak punya pilihan. Dia salah dan telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sekarang dia dikejar, dia berharap pihak lain akan memaafkannya. Setelah mengejar beberapa saat, wanita itu akhirnya berhenti dan menghela nafas. Kincuan menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki niat membunuh, dan dia menahan diri. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Anda bisa pergi. Wanita itu menghela nafas pelan, berbalik dan berjalan kembali. Kincuan terkejut. Dia ingin dia pergi begitu saja. Seharusnya tidak demikian. Namun, dia merasa bahwa pergi begitu saja agak tidak bisa diandalkan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sedang makan di lantai bawah. Aku hanya ingin datang dan bertanya tentang anggur bambu abadi. Kamu boleh pergi. Aku tidak tertarik. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Suara wanita itu terdengar. Kincuan tahu bahwa tidak mungkin mendiskusikan apapun dengan pihak lain. Dia mengertakan gigi dan bertanya lagi, Saya tahu bahwa saya ceroboh kali ini dan menyinggung nona. Bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Bagaimana jika aku membiarkanmu mati? Wanita itu berbalik dan menatap kincuan. Melihat keindahan tiada taraf itu lagi, Kincuan sedikit terpana. Ini adalah kecantikan yang dingin. Kecantikannya bukan milik level ceng-ceng. Pada saat ini, mata dinginnya menatap kincuan. Jika kamu benar-benar ingin aku mati, Kamu mungkin telah melakukannya sebelumnya. Karena nona tidak membunuhku sebelumnya, Itu berarti kamu tidak memiliki niat untuk membunuhku. Hatiku juga merasa bersalah. Aku menginginkanmu untuk memaafkan saya Sehingga saya bisa meletakkan beberapa rasa bersalah di hati saya. Kepolosanku telah terlihat olehmu. Jika aku mengatakan bahwa aku memaafkanmu, Apakah kamu percaya padaku? Saya tidak ingin melampiaskan amarah saya, Dan saya tidak bisa. Aku hanya tidak ingin melihatmu lagi. Jika kamu benar-benar peduli padaku, Pergilah dan biarkan aku sendiri. Wanita itu berkata dengan lemah. Ini adalah pertama kalinya kincuan menghadapi situasi seperti itu. Dia tahu bahwa wanita itu sangat marah. Siapa yang tidak akan marah? Kepolosannya terlihat oleh orang lain. Tak perlu dikatakan, Depresi semacam itu wajar. Tidak ada jalan lain. Kincuan sembuh dan pergi. Ketika Changlan dan yang lainnya melihat kincuan keluar, Mereka kehilangan minat dan terlihat tertekan. Mereka tidak bisa tidak bertanya, Ada apa? Apa yang telah terjadi? Petik 2. Saya tidak menemukan bos. Kincuan berbohong. Lagi pula, Dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu. Dalam hal ini, Mereka harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Tidak tahu mengapa, Kincuan selalu merasa berhutang padanya. Jadi dia membeli sebuah manor tidak jauh, Dan kemudian mereka berempat pindah. Pada hari yang sama, Mereka pindah. Masing-masing memiliki pavilion dan halaman. Lagi pula, Mereka perlu kultivasi dan kebebasan, Jadi lebih baik setiap orang memiliki bangunan. Setiap orang memiliki halaman kecil. Biasanya, Jika tidak ada pekerjaan, Mereka akan berkumpul di halaman depan Untuk minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari. Kincuan meletakkan formasi susunan di sekitar manor. Ini juga demi keamanan. Oleh karena itu, Dia mengatakan bahwa dia tidak akan rugi Dengan meletakkan formasi susunan. Paling-paling, Dia hanya akan memperlakukannya sebagai latihan Dan latihan mengatur susunan. Sekarang, Kincuan bersikeras berlatih jimat setiap hari. Ini adalah terobosan baginya. Selama dia membuat terobosan dalam jimat, Dia juga bisa membuat terobosan dalam formasi Dan posisi dewa formasi. Pada saat itu, Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sangat disayangkan bahwa dunia kesadaran terbentuk, Tetapi tidak ada perubahan pada murid dewa emas Yang membuatnya sedikit menyesal. Namun, Memikirkan murid dewa emas yang sombong, Dia sedikit malu untuk membuat terobosan. Orang lain tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Sama seperti itu, Mereka tinggal di sini. Setiap hari, Kelompok Kincuan akan pergi ke menara bulan mabuk untuk makan. Kincuan sangat ingin melihat wanita itu, Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak tahu untuk apa dia ingin melihatnya, Tetapi dia hanya ingin melihatnya. Mungkin itu karena dia merasa menyesal. Sebenarnya, Berhutang kepada orang lain adalah semacam beban. Dia benar-benar ingin menemukan kesempatan untuk mengembalikannya, Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia bahkan tidak bisa melihatnya, Jadi bagaimana dia bisa membayarnya. Adapun untuk menemukannya, Dia memikirkannya, Tetapi dia tidak melakukannya. Hari-hari berlalu, Dan setelah sebulan, Kincuan sekali lagi makan di Drunken Moon Restaurant. Namun, Suasana di sini tampak berbeda hari ini. Sekelompok orang memasuki Drunken Moon Restaurant. Mereka semua mengenakan jubah putih bulan yang sama, Dan aura mereka sangat kuat. Terutama pemuda yang memimpin. Dia tampan tapi sedikit jahat, Tapi dia sangat cantik. Banyak wanita yang bingung ketika melihatnya, Dan mereka ingin bergegas dan menelannya. Dia melihat ke lantai dua. Yue Qingyin, Sudah waktunya. Kincuan tertegun. Dia secara naluriah merasa bahwa orang-orang ini ada di sini untuk wanita itu, Tetapi dia tidak tahu mengapa. Terima kasih telah menonton!